makarena icip icip bentar lagi mau mulai nungguin tapi gua sendiri nih kayaknya gua temenin dong wah kabar Reno Aditya lagi Ren lu belum pernah ikutan makarena icip icip biasanya gua cuma icip lewat doang sesendok dua sendok gua malu maluin lah makanya sobat delta aduh ini menu apa nih masih ada yang lain dong ini cuma sebagian abis difoto yang lainnya lu mau? mau makanya makarena icip icip bareng Reno Aditya, Cesu Bandrio terus ada apa namanya Tachana Safira Chelsea Ilselan bener 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 ada siapa lagi? oh Alexandra Daddario dan satu lagi idola kita bersama Billy Syahputra win Billy Syahputra tungguin cuma di delta FM sobat delta balik lagi di makarena eh makarena makarena icip icip baiklah sobat delta selamat datang di makarena icip icip bersama kami berdua ya dalam dunia makarena icip icip betul nah sobat delta di makarena icip icip menu yang kita dapet banyak banget nih gua kasih tau ya makarena icip icip kali ini ya itu ada wakaka wakaka nih ini wakaka ini adalah wakaka wakaka itu sebenernya apa sih Ren? jadi wakaka ini sobat delta kalau lu suka dengan nasi kulit nasi ayam nah wakaka ada nih coba dikasih lihat coba coba nggak apa-apa ini ini ada kulit ada ayam crispy ada tiga ada dua jenis sambal sambal hijau sambal matah kemudian ada kering tempe juga ada yang ini loh sambal merah bukan kering tempe ada ada ini loh mie kombo mie kombo itu satu kulit crispy mie plus bakso wow ini nasi kuning ya oh yang itu nasi kuning ya mana jalan disikat ini nasi kuning angkat guys ini nasi kuning tapi nggak kelihatan ya iya ini nasi kuning nih kok ketutup ketutup ini pakai mie ini mie nya spesial nih gua yang mie nya nih ada bakso nya ada bakso ada bakso nya ya ini ada kulitnya ini sambal matah ya sambal merah sambal hijau jadi nasi kulit dari wakaka ini harganya nasi kulit original plus bakso PPK terus ada mie kombo 3 kulit original plus geprek PPK 28 ribu tadi yang Reno bilang oh ini ada 4 jenis sambal ternyata sambal PPK ini sambal PPK sambal matah yang ini sambal matah kemudian ada sambal hijau dan juga sambal mercon mercon nah sebenernya customer yang pesen itu bisa milih lu mau yang mana nih sobat delta isinya keren banget lah pokoknya ya menurut gua isinya ini pas banget sih buat kalau lo lunch ya gua coba pakai sambal hijau nya gua pakai sambal matah nih gua pakai sambal matah hmm wah 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 anjirnya ini asli sambal matahnya pedes banget ini best wow gua nyobain kulitnya kulitnya juara kita coba pakai sambal yang ini nih menurut gua juara kulitnya enak banget sih enak banget sih worth it yang mau pesen ya langsung ke instagramnya wakakakak oh wakakakak group ya nanti ada nih pokoknya ada tenang aja pokoknya terjangkau banget range nya tadi dari 25 ribu 25 ribu eh dari 22 ribu malah sampai 28 ribu enggak worth it banget lah pokoknya pesen wakakak ya abis ini kita mau nyobain lobster lobster gak udah siap gak waduh tapi gua lagi enak ini nih sikat dulu abis itu masih tenang masih cukup oke tunggu ya balik lagi kita abis ini mau makan lobster lobster ini persembahan dari lobster 18A nah jadi lobster 18A itu 18A yes di instagram cari situ tuh nih lobster nya kayak gini ini 500 gram kurang lebih ya 500 gram harganya berapa harganya sekitar 250 ribuan sobat delta ya jadi ini gak kalau lo makan sendiri sih bisa 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 banget ya nih ambil paru-paru oh di paru 2 ini paru 2 aduh gue tuh oke aduh lobster 18A ini udah cuci tangan jadi kita boleh pakai tangan ya boleh pakai tangan ya ini kayaknya lobster nya ada wih lobster itu ya satu hidangan yang orang anggap itu mewah dibilangnya mahal dulu dulu mahal tapi namanya lobster kalo pintar-pintar nyarinya itu sebenernya gak gak mahal apa-apa sekarang banyak sekali kok buktinya salah satunya nih lobster 18A bujung buneng bujung buneng ini udah dah gue cuma bisa bilang ya lo better pesen buat makan rame-rame di rumah bener-bener enak banget coba deh ini ada telur di dalamnya lagi nih oh bukan ini enak banget ini enak banget serius gua suka bumbunya siak iya bumbunya enak ini bumbu apa ya bumbunya itu wah kayak ada jahat nih kayak ada keju-keju nya gak sih iya waduh jadi lobster 18A ini gak cuman mengandalkan harga yang terjangkau sobat delta iya tapi juga bumbunya wah sobat delta langsung aja pesen ya lobster 18A cek di instagram terus bisa order disitu yes terus lu isep-isep deh lobster 500 gram ini harganya sekitar 275 ribuan ya langsung pesen di lobster 18A lu gak bakalan kecewa bener dan kalo ketemu ownernya gua pengen nanya ini bumbunya pake apa kok enak banget kita lupa ngasih tau di lobster 18A gak cuman ada lobster aja ada kerang ini kerang dengan bumbunya bumbu coba gua cobain bumbu apa sih ini ini kerang bambu ya iya kerang bambu wow ini bumbunya dasar nih sih yang ini bumbunya enak kan bumbunya gobs ya sobat delta beneran ini kerang bambunya bumbunya enak banget serius gua kagak bohong kerang bambu itu aprodisiak bener jadi kalo lu masih single jangan banyak-banyak makan kerang jangan banyak-banyak gak ada pelarian harganya harganya kerang bambu tau gak lu berapa 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 harganya lu cek aja di lobster 18A bener gak? bener ingat Ren ha? aku lagi makan nih gak bisa ngobrol hahaha yang ini kayaknya semua orang suka dengan ini sushi sushi like namanya yes jadi sushi like ini itu adalah sejenis hidangan sushi betul jadi sebenernya itu ada dim sum hampers dim sum hampers itu mixed topping harganya 100 ribu nanti kita tunjukin nanti kita tunjukin itu keren banget bisa ditulis jadi kalo misalnya udah ulang tahun tuh pake sushi itu bisa tuh ada sushi roll salmon kanimentai harganya 30 ribu itu ada 4 bisis ini kecil ya Soba Delta kecil tapi padat banget beneran deh yang 8 pieces itu ya untuk sushi roll kanimentai 35 ribu abon appetit spicy abon appetit spicy itu harganya 23 ribu 4 pieces rice salmon kanimentai rice salmon kanimentai ini kayaknya ini nih ini rice salmon kanimentai sama sushi roll salmon kanimentai yang ini ya jadi varian kalo lo pencinta sushi dan mentai mentaian sushi like ini sangat recommended ya kita akan coba kita gak mau cuman sekedar gue coba yang ini dulu enak ya enak ya ini gue tadi yang mana ini namanya nih abon appetit spicy si pak bukai susah pak maaf gue agak lama karena menganalisa nasinya nasinya enak nasinya tuh bumunya tuh kayak nempel di nasi Soba Delta ini enak ini enak ini enak ini gue suka abon appetit gue tuh berusaha menyukai apa yang lo suka ya hmm sias hai Sapira ya ini ada tulisannya loh Delta FM keren gue kalo ini takut jatuh keliatan ya keliatan ya mantep itu Dinsam Lover oh itu Dinsam ini gede banget Dinsamnya tuh sushi like sushi like langsung pesan yang selagi namanya worth it pengen lagi buat yang suka mentai mentai yang ini nih ini nih juara ya kita akan coba rice kani mentai ini kan lagi salah satu makanan yang ngetrend ketika pandemi covid-19 pandemi itu adalah mentai rice ya mentai rice terus salmon mentai rice lihat tuh mengkilat banget Soba Delta oh iya ini bumbunya nih ini ya lo harus liat nasinya gak putih ya karena dia berbumbu nasinya itu ya dipanen sama seorang petani dari Jepang betul dan diantar langsung ke Indonesia Jalan Cafe jangan lupa ya sushi like untuk lihat harga-harganya walaupun tadi kita udah sebutin tapi cek aja kita cuma bisa ngasih tau ini worth it banget untuk lo pesan sushi roll salmon cani sushi roll salmon cani ini gak kaleng-kaleng Sob ini sushi-sushi go in abis ini kita akan nyobain satu lagi ini sebenernya sebuah dessert dessert lah ya tapi kalo lagi bulan tua kepepet kelaparan sih jadi main course juga bisa tunggu nanti ya ini dari jameskitchen ya at secret.garden.resipi instagramnya jameskitchen ini gue suka banget nih motonya suka banget gue nih don't count calories today just count your memories and blessings jadi ketika makan ini gak usah mikir-mikir kalori tau gak artinya apa tadi apa itu makan aja iya betul nah yang di lu apa saya rasa yang ini gue adalah marble cake yes harganya 220 ini marble cake kalo lo itu hokkaido hokkaido milky bun oke gue coba potong gue coba potong sedikit aja buat ini ini mohon maaf pisau nya darurat ya gue potong ini nah uh hokkaido milky bun dan ini campuran men ada coklat ini kayaknya pandan ya eh eh pandan vanila iya this is good this is good this is good menempel nih 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 isinya adalah waduh coklat coklat ini maaf nih agak berantakan nafsenya sudah diubun-ubun soalnya jangan lupa ya jameskitchen secret.garden.resipi di instagramnya lo cek buruan sekarang pesen ini marble cake nya ya lo makan sesatu aja itu udah cukup mengenjangkan buat cemilan jangan lupa jameskitchen at secret.garden.resipi ya ya yang enak berikutnya ini adalah satu hidangan lagi ini bapau dari karapau karapau jadi sebenernya sobat delta ini sebaiknya dikukus atau diletakkan di microwave biar hangat dan panas terus agak mengembang lagi karena ini dia bentuknya apa namanya frozen ya jadi dia karapau itu singkatnya dari karakter bapau dari curry food nah rasanya macem-macem dari coklat keju cappuccino kacang hijau vanilla banyak macem-macem deh ini ada banyak nih instagramnya bisa di pao karapau oke p-a-o karapao karapau dan udah ada lebah halal ya nah ini gambarnya kayak gini silahkan dilihat aja yang suka kita nih karena kita tadi ada masalah sama microwave jadi kita gak bisa panasin tapi terima kasih ya buat karapau ya ini gue yakin enak banget yakin gue yakin makasih banyak thank you karapau nah buat sobat delta jangan lupa minggu depan balik lagi makarena icip icip jangan lupa tapi weekend lu bisa nonton di delta fm official youtube nya review nya seperti apa lu lihat kenikmatan muka kita berdua yang menikmati semua saja tapi terima kasih sekali lagi buat sobat delta yang punya usaha kuliner ya makanan minuman dessert apapun juga yang mau dipromoin gratis masuk aja ke makarena icip icip betul jangan lupa kalo nanti lu posting di instagram ya produk-produk lu lu pake hashtag makarena icip hashtag delta fm tag juga at delta fm dan buat sobat delta yang mungkin gak punya usaha UMKM tugas lu adalah membeli dari produk-produk sobat delta yang jualan jadi saling membantu saling membantu kalo moto gue adalah gini apa itu? jangan pernah minta gratis betul tapi di akhir lu boleh bisa kasih kita free oke? bener kita gak gratis ini foto kaji kan? jangan gitu gak enak gitu kita cuma dikasih free iya kan? ini kita gak minta gratis cuma kita dikasih free kita gak pernah minta ya kita gak pernah minta ya tapi terima kasih banyak untuk pemberiannya waduh amin thank you ya nanti balik lagi minggu depan di makarena icip icip right selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati